Musim yang sempurna, lihatlah Messi buat bos PSG Takju. Setelah menjalani musim pertama yang sulit bersama Paris Saint-Germain, Daniel Messi bangkit kembali dengan awal yang baik di musim 2022-2023 di dalam dan di luar negeri. Messi mencetak gol dalam pertandingan Liga Champions Yupa PSG melawan Machabi Haifa. Saat pemain berusia 35 tahun itu melanjutkan penampilannya yang luar biasa, yang menjadi pertanda baik bagi tim nasional Argentina menjelang piala dunia FIFA. Penasihat olahraga Luis Campos muncul di RMC Sport Trouton Sunflame, di mana kepala klub berbicara tentang bagaimana dia melihat penampilan Messi musim ini. Saya sangat senang dengan Messi, kata Campos. Messi tahun lalu adalah pemain yang bermain 20 tahun di Barcelona. Dia adalah ikon Barcelona. Anda berubah menjadi sepak bola yang sama sekali berbeda. Lingkungan yang sama sekali berbeda. Ini bukan sepak bola seperti di Barcelona. Dia tiba di kejuaraan yang sama sekali berbeda. Itu berarti dia perlu meluangkan waktunya. Dan tahun ini kami memiliki Messi yang menurut saya lebih dan lebih mampu mencapai level yang jauh lebih tinggi. Dengan cara yang jauh lebih alami daripada yang dia lakukan tahun lalu. Ini sulit. Bahkan saya berusia 58 tahun. Ketika saya mengubah kota itu juga menghabiskan banyak biaya. Anda harus meluangkan waktu. Selain itu, Campos ditanya tentang masa depan Messi di Ibukota Prancis mengingat kontrak pemain Argentina itu akan berakhir pada 2023. Messi telah menyatakan bahwa dia akan menunggu sampai Piala Dunia FIFA yang dimulai pada akhir November untuk memutuskan masa depannya. Meskipun demikian, PSG akan mencoba segalanya untuk meyakinkan Messi untuk tetap dan menolak kemungkinan minat dari FC Barcelona yang ingin dia kembali dan MLS karena Inter Miami telah lama mengincarnya. Pundit jelaskan mengapa Messi bukan pemain yang sama. PSG tidak akan menangkan UCL. Paris Saint-Germain meraih kemanangan 3-1 atas Machabi Haifa pada selasa di Liga Champions Juve di Stadion Samiova. Setelah berjuang keras, tiga pemain depan klub ibukota Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Neymar Junior. Messi akan mencetak gol penyeimbang setelah raksasa Perancis itu kebobolan gol pertama dan segera memulai pertandingan. Meskipun demikian, Mbappe mengemankan keunggulan dan Neymar menambahkan gol keamanan. Meskipun ketikinya tampil di lembar gol untuk PSG, bakar CBS Sport Goulliam Balegue mengungkapkan mengapa Messi bukan pemain yang sama bahkan dengan awal musim ini. Dia bukan pemain yang sama, kata Balegue. Dan satu hal yang sangat jelas, dia bukan kapten, dia bukan pemimpin. Jadi dia memiliki pengaruh yang lebih kecil dari sisi psikologis dan kepemimpinan. Yang berarti bagaimana saya bisa mengatakannya, banyak mematikan. Dan baginya masalah adalah ketika dia beralih untuk benar-benar membuat dampak. Dan dia telah melakukan itu, masa lu akan membayar untuk gol kedua. Ya Tuhan, jadi Anda menempatkan sorotan Messi, dan Anda mengatakan Messi tampak hebat. Anda memasukkan 90 menit dan Anda pikir dia memilih momennya. Lebih jauh, Balegue percaya bahwa tim Liga 1 tidak meyakinkannya sebagai penantang Liga Champions. Nah, ketika Anda mendapatkan Neymar yang sangat aktif, dan ketika Anda memiliki bape, aksi akan terjadi di depan. Tambah Balegue. Hanya saja ketiganya masih tidak bertahan. Dan Anda tidak bisa memenangkan banyak hal dengan tiga pemain tidak bertahan. Saya tidak berpikir. PSG telah mengubah lini tengah mereka yang pernah menjadi sumber kelemahan. Neymar ini belakang Goya setelah gagal menambah kedalaman dan mengandalkan Mark Winos. Presiden Kim Pembe dan Sergio Ramos untuk sistem tiga back tengah. Terima kasih telah menonton!